Pencahayaan alami sangat bagus. Jika malam, pencahayaan dari downlight lampu di atas dan lampu di bawah sangat bagus sekali. Betul banget rumah mewah ini dibangun dengan kualitas yang sangat bagus dan finishing yang sangat epik. Dan juga memperhatikan bentuk dan tatanan sesuai feng shui membuat kita betah dan nyaman tinggal di sini dan membuat kita sehat pastinya. Bukaan cahaya dan sirkulasi udara pasti sangat oke. Memiliki area balkon di depan yang sangat panjang dan luas membuat pemandangan yang lepas ke depan. Rumah ini berlokasi di depan pintu utama Citralen sehingga mudah akses kemanapun mau ke mall, rumah sakit, universitas, pusat pendidikan maupun ke luar kota sangat dekat banget. Selamat datang di channel kami, Ian XM Property. Halo, Setra Pertian, jumpa lagi. Kali ini saya berada di klaster terdepan di Citralen utama, Surabaya. Di belakang saya ini ada rumah yang sangat memperhatikan feng shui. Kelihatan di sini penataannya benar-benar sangat epik. Rumah ini memiliki luas tanah sekitar 11,5 atau 12 x 18, sekitar 218,5. Memiliki luas bangunan split level sekitar 358. Kita masuk di sini, kita lihat. Di depan, ini sudah free taman. Taman depan di sini sudah dilengkapi dengan sangat epik ya penataannya. Ada bonsai di depan. Di sini, bonsainya di sini adalah Randu Belanda. Di sini memiliki dua karpot, yang atasnya menggunakan kanopi dari tempered glass. Dan depan di sini ada ornamen dari batu alam. Dari sini, bernuansanya benar-benar seperti coklat. Sangat bagus sekali dan di sini untuk yang hitam. Oke, kita lihat masuk di sini. Sudah saya hitung di sini adalah tujuh langkah. Menandakan kemakmuran atau rezeki yang bagus di sini. Kita masuk di sini. Begitu masuk, di sini ada doppel door. Yang besar, tinggi, dan solid. Menggunakan kayu merbau asli. Dan benar-benar sudah matang. Tua ya. Masuk di sini ada area foyer yang cukup compact dan luas. Kita menuju ke ruang tengah. Ruang tengahnya sangat besar ya. Di sini view-nya di belakang ada koi, pound. Dan juga ada waterfall kecil. Dan nantinya di sini akan disekat dengan tempered glass. Nanti pintu akan berada di sini. Jadi view semua dari mulai living room, dining room di sini, view masuk ke sini. Dan area sini merupakan area kitchen atau dining room ya. Di sini bisa digunakan island juga. Bisa digunakan untuk bebe jabat juga. Sangat keren pastinya. Oke, di lantai satu ini, ini memiliki satu kamar tidur. Kita masuk. Kamar tidur di sini, lega, besar, cahaya bagus, sirkulasi udara bagus, dan ada closet duduk. Dan juga wash table di sini ya. Nanti di sini akan ada penyekat dari tempered glass. Berbulan 10 mili. Ini bisa digunakan untuk walking closet atau lemari dinding. Ya, di lantai satu ini, ini terdapat satu kamar mandi. Tetapi di sini tidak ada closet ya. Satu kamar mandi, dan ini ada wash table juga. Sorry, untuk wash table, closet di sini belum dipasang. Ini tempat closetnya di sini. Ini ada tempatnya sebenarnya. Pintunya juga sangat bagus dan kokoh. Setiap pintu terbuat dari kayu merbau yang sangat tua dan bagus sekali. Di sini area pantry atau dapur, area dapurnya ya. Dan di belakang untuk area servis. Di area servis ini, untuk mesin cuci penempatan di sini, dan di atas ada tangga naik ke atas untuk tandon. Ini untuk jebur di sini juga sangat bisa. Oke, kita masuk ke sini. Pada area sini merupakan area akses untuk asisten rumah tangga. Jadi dari depan menuju ke sini, ini akses area rumah tangga. Dan di sini untuk storage-nya. Ada gudang di sini. Dan ini ada kamar mandi asisten rumah tangga, dan juga kamar asisten rumah tangga yang cukup besar. Pencahayaan alami sangat bagus. Jika malam, pencahayaan dari downlight lampu di atas dan lampu di bawah sangat bagus sekali. Di sini menggunakan konsep split level. Sehingga ada split level yang ada di sini. Kita masuk. Ini dia ruangan split levelnya. Bisa digunakan untuk meja kerja. Bisa digunakan untuk kantor juga bisa. Kantor di rumah ya. Pencahayaan sangat bagus. View-nya juga sangat menarik. Oh iya, di sini hadapnya adalah menghadap utara. Oke, kita menuju selanjutnya. Tangganya sangat nyaman. Ada bordesnya dari sini. Sini ada bordesnya juga. Untuk orang tua tidak terlalu capek ya untuk naik di sini. Nanti, oh iya, di sini nanti akan ada sekat. Di sini menggunakan tempered glass yang sangat kokoh juga. Jadi tidak kosongan seperti ini. Ini ada ruangan lapang, yaitu living room yang sangat tinggi silingnya. Dan view di belakang yang sangat menarik. Di atap juga ada jendela-jendela. Sehingga pencahayaan benar-benar kaya di sini. Lantai dua ini memiliki tiga kamar tidur. Masing-masing memiliki kamar mandi dalam. Ada kamar utama yang ada di sebelah kiri, sisi depan. Kita masuk ke kamar yang belakang dulu ya. Ini kamar yang lebih belakang, bagian belakang. Kamarnya cukup besar. Dan sudah dilengkapi dengan proses duduk. Dan juga nanti akan ada wash off call. Ada juga tempered glass. Dan juga shower yang besar. Di atas ada pencahayaan dan sirkulasi udara. Dari jendela atas. Kita ke ruangan selanjutnya. Kita sampai di kamar tidur utama. Jendela sangat banyak, sangat lebar, besar. Sikulasi juga sangat bagus. Wah. Kalau Anda tidur di sini, ini bednya benar-benar besar. Bisa dibuat island juga untuk sofa-sofa yang sangat santai di sini. Ini penempatan nanti bisa digunakan untuk TV. Dan di belakang ini bisa digunakan untuk wardrobe. Wardrobe ya. Atau lemari yang tempel. Ini kamar mandinya juga sangat besar. Sirkulasi udara di atas pencahayaan juga sangat bagus. Nanti akan tetap ada penghalangnya. Yaitu kaca temperal. Benar-benar besar. Dan depan ini. Wah begitu sampai depan di sini sejuk ya. Di sepanjang ini, depan ini. Ada balkoni yang berukuran sekitar 10 meter. Jadi antara kamar sini sampai sini terkoneksi dengan balkoni di sini. Sekitar 10 x 2 meter. Sudah dilengkapi dengan tempered glass. Dan ini kamar di sini. Kamarnya hampir sama dengan sebelah, tetapi agak lebih kecil. Baik Sobat Berarti Ian. Di sini, point close-nya adalah rumah di sini berada di Citralen Utama di Surabaya. Sangat dekat dengan mana-mana. Sekolah juga sangat dekat. Universitas juga sangat dekat. Ciputra maupun UNESA. Dan menghadapnya di sini adalah menghadap utara. Dan sangat memperhatikan Feng Shui. Dan ini modelnya adalah agak gantong ke belakang. Depan lebarnya 11,5 dan belakang 12,5. Dan pastinya dengan pencahayaan yang bagus dan Feng Shui yang sangat good juga. Akan menambah nilai tambah bagi Anda. Dan pasti akan membuat hoki, kesehatan, dan rezeki akan berlimpah. Untuk harganya sangat murah. Harganya cukup 6 miliaran saja. Untuk informasi lebih lengkap, silakan kontak nomor saya ke belakang ini. Atau hubungi kami di link video. Terima kasih telah menyaksikan video kami sampai akhir. Sampai jumpa lagi. Kian Property, lainnya Anda. Dengan hati. See you and bye-bye.